Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Jeleng Pelaksanaan Pemilu 2024, Kemenang Provinsi Bengkulu meminta travel umroh menunda perjalanan umroh jamaah sampai hasil pencoblosan. Untuk memastikan agar masyarakat bisa memberikan hak suara pada 14 Februari mendatang. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenang Provinsi Bengkulu intihan menyebut perjalanan ibadah umroh di bawah 14 Februari akan ditunda. Meski saat ini Kemenang Provinsi Bengkulu belum menerima surat edaran resmi dari pusat, namun travel umroh diminta segera mengatur kembali jadwal keberangkatan setelah hari pencoblosan. Sedangkan bagi travel umroh yang sudah memberangkatkan jamaah, keberangkatan tersebut merupakan yang terakhir. Serta jamaah yang berangkat tersebut diimbau kembali dari Arab Saudi sebelum 14 Februari. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memberikan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Supaya rakyat Indonesia itu betul-betul merasa memiliki, merasa mengikuti dan bertanggung jawab dalam hal proses pemilu itu sendiri. Karena pemilu itu adalah bagian daripada proses membentuk, menciptakan para pemimpin, wakil-wakil rakyat kita. Sehingga untuk keberlangsungan pembangunan negara ini, maka perlu partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Hingga saat ini, Kemenang Provinsi Bengkulu masih menunggu surat edaran resmi dari pusat untuk diteruskan ke travel umroh. Imbawan ini dilakukan setelah permohonan dari KPU agar jemaah umroh bisa mengikuti pemilu di TPS masing-masing tanpa harus mendaftar sebagai pemilih tambahan di DPTLN.